Presiden Jokowi Dodo Jokowi buka suara terkait operasional LRT Jabodebek yang sempat mengalami gangguan. Jokowi pada Kamis 31 Agustus 2023 di ASBSD Tangerang, Banten menyebut akan dilakukan evaluasi terkait dengan kekurangan yang ada. Evaluasi akan dilakukan oleh PT Industri Kereta Api, INKA, dan PT Kereta Api Indonesia KAI terkait kekurangan LRT Jabodebek. Jokowi pun menegaskan jika operasional LRT ini akan membutuhkan proses yang panjang. Jokowi meminta kepada masyarakat agar tidak membuli produk buatan negeri. Ia pun menekankan kepada masyarakat untuk harus mulai berani menggunakan produk buatan dalam negeri. Sebelumnya, gangguan di LRT Jabodebek terjadi pada pintu kereta api. Gangguan lainnya yang terjadi adalah padamnya aliran listrik di Stasiun Halim. LRT Jabodebek juga sempat mengalami keterlambatan hingga AC sempat mati. Sampai jumpa di video selanjutnya.